Oke, ini adalah bagaimana Bapak-Ibu nanti mempersiapkan tampilan web OJS-nya supaya nanti sukses, sukses mengajukan akreditasi. Minimal diterima dulu oleh desk evaluation, nah begitu. Karena begini ketika kita mengajukan akreditasi itu akan diperiksa dulu oleh tim yang di Jakarta. Sebelum dilempar ke asesor itu dicek dulu apakah sesuai apa tidak, memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, nanti akan ditolak, direjek, disuruh ngantri lagi. Nah, Bapak-Ibu sebenarnya kalau kita membaca perdoman Arjuna itu, penilaian jurnal itu sebenarnya poinnya sih cuma satu sebenarnya. Desain tampilan website OJS itu satu. Kecil sih, cuma ini berpengaruh sekali kemana-mana. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang di awal, ketika asesor itu tidak bisa menemukan satu menu, ya itu nanti gugur, dianggap kosong, tidak ada nilainya, dikasih 0. Contohnya adalah template, misalkan ini ada template-nya, tidak ada, padahal ada. Tetapi gara-gara tampilan website kita acak-acakan, asesor-nya tidak tahu, ternyata di situ ada template-nya. Nah, begitu ya. Oke, desain tampilan website itu sebaiknya sesuai dengan antara halaman sampul dengan websitenya. Kalau di sampulnya itu mayoritas warnanya itu oranye, seperti Jurnal Tardis itu ya sebaiknya desain tampilan websitenya itu juga oranye, begitu. Jangan warna-warni, begitu. Itu saja intinya sebenarnya. Kemudian yang kedua yang menjadi kesepakatan asesor itu biasanya website tidak boleh billing wall. Jangan sampai ada konten isinya itu dua bahasa. Termasuk kalau Bapak-Ibu mengajukan di DOAC itu langsung akan di-reject. Ketika isi kontennya, misalkan di bagian deskripsi itu bahasa Inggris. Kemudian nanti di bagian author guideline ternyata kok bahasa Indonesia. Atau dicampur di atas bahasa Inggris, di bawah bahasa Indonesia. Jangan, saya tidak menyarankan seperti itu. Nanti akan di-reject. Bukan di-reject sih kalau di Arjuna akan dinilai yang tidak baik. Kemudian informatif. Nah makanya tampilan ini sangat berpengaruh sekali terhadap informasi apa yang ingin kita tampilkan bagi para pengunjung website kita. Ini saja tips setting tampilan untuk website-nya OJS jurnalnya Bapak-Ibu. Satu, berikan akses semudah mungkin untuk asesor. Jadi begitu asesor buka websitenya sampean, set, mau nyari ini, nyari ini, nyari ini, langsung ada ketemu. Tidak harus error-error. Kemudian yang kedua jangan membuat asesor emosi. Jadi jangan mempermainkan emosinya asesor. Jadi itu akan berpengaruh. Asesor juga manusia. Punya aktivitas di luar, punya hutan, punya masalah sibuk ini, sibuk itu, dan lain sebagainya. Nah ketika melihat websitenya Bapak-Ibu kemudian dia emosi ini kayak apa, dan lain sebagainya. Nah itu akan berpengaruh, yakin saya. Berikutnya, ini yang perlu menjadi perhatian kita, menu yang harus ada di website OJS. Ini penting. Pertama adalah info EISSN ini harus jelas. Jelas dalam artian itu begitu asesor itu ngeklik di kode angka A yang ditampilkan itu, klik langsung menuju ke halaman LIPI. Itu LIPI yang menampilkan informasi EISSN-nya itu. Jangan sampai asesor itu dibuat, ini EISSN-nya sesuai apa enggak, harus copy paste dulu. Kemudian asesornya membuka websitenya LIPI, kemudian dipaste di situ baru nyari manual begitu. Sebaiknya begitu asesor bisa melihat websitenya Bapak-Ibu langsung diklik, kemudian langsung menuju di halamannya LIPI yang menampilkan informasi EISSN itu. Kemudian publication etik, ini wajib adanya, enggak boleh tidak ada. Kalau sebuah jurnal di dalam websitenya tidak menampilkan publication etik, itu langsung di reject ketika di desevaluation, langsung ditolak. Ngantri lagi, belum dinilai tapi sudah ditolak. Kemudian info publisher, info publisher itu siapa? Publisher-nya harus jelas. Kelembagaan penerbit, jika kerjasama dengan lembaga asosiasi profesi misalkan itu pun juga harus jelas. Harus ada misalkan ada MOU atau nama jurnalnya itu tercantum di websitenya asosiasi. Nah seperti rejim itu kan, begitu di klik, jadi di deskripsinya jurnal rejim itu menyatakan jurnal ini bekerjasama dengan asosiasi PPMPI misalkan. Nah begitu di klik tulisan PPMPI itu, klik menuju websitenya asosiasi PPMPI di situ tercantum bahwa rejim ada di situ. Nah cukup di situ saja. Atau kalau tidak ada websitenya, buat MOU dengan asosiasi profesi itu masukkan di Google Drive, pasang linknya di situ. Nah sehingga nilai kita bisa naik dari 2 jadi 3, paling tidak itu di poin kedua. Autor guideline, ini harus jelas. Jangan sampai asesor kesulitan nyari ini. Template, nah 4 dan 5 ini harus klop, harus ada. Jangan sampai ada author guideline-nya saja, kemudian tidak ada template-nya. Focus and scope ini juga penting. Editorial team, nanti ini akan dicek siapa saja editornya. Peer reviewer ini juga dicek, siapa saja reviewernya. Dan kemudian URL-nya itu harus ada. Abstracting dan indexing, ini nanti untuk menilai ini sudah terindex di lembaga reputasi apa. Sekopus, Google Scholar, atau Dimension, atau DOAC, ini akan ketemu. Visitor statistik, ini menjadi penting. State counter. Nah saya menyarankan untuk menggunakan state counter karena di situ bisa menghitung berapa jumlah kunjungan unik per hari. Kalau flag counter itu hanya melihat pengunjungnya dari negara mana saja. Nah, Bapak-Ibu informasi bahwa state counter ini sudah mulai berbayar. Jadi Bapak-Ibu kalau kemudian mau bikin akun di state counter, itu harus membayar. Saran saya, ngampung saja ke jurnal-jurnal yang lama, ke tujuh jurnal yang lama itu, kemudian dibuatkan dengan akun jurnal yang lama itu dibuatkan, disettingkan, diinstalkan state counter bagi jurnalnya Bapak-Ibu. Sehingga enggak usah bayar. Begitu, jadi ngampung. Jadi seperti Tadres, Ikkam, Karsa, dan pokoknya jurnal-jurnal lama itu dulu state counter masih belum berbayar. Nah, ngampung saja di situ. Minta dibuatkan, disettingkan untuk jurnalnya sampean. Dibuatkan nanti di copy paste di jurnalnya panjeningan. Jadi kita tidak usah mengkirim bayar. Tidak seperti yang saya informasi di Jember itu, bayar. Semua jurnalnya di Fatar itu, fakultas terbiaya, semuanya membayar ke state counter. Enggak usah, kita enggak usah seperti itu. Biar tidak keluar biaya. Kemudian kebijakan screening, plagiarism. Nah, ini harus ada. Jadi nanti di situ harus ditampilkan. Kemudian peer review proses. Nah, seperti apa ini? Blind review atau double blind atau single blind? Itu harus jelas. Harus ada menu-menu ini. Kemudian 13 dan 16 ini hanya tambahan kalau Bapak-Ibu pengen mengajukan ke DOAJ. Ini wajib ada ini. Kalau untuk akreditasi targetnya ya 1-12 ini dululah. Begitu. Tapi alangkah baiknya kalau 1-16 ini semuanya terpenuhi sekarang. Jadi Bapak-Ibu bisa sekalian mengajukan ke DOAJ ataupun ke Arjuna. Jadi ini bisa kemudian sudah siap. Lanjut. Ini setelah terakhir saya. Yang perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu bagi web OJS-nya yang pertama adalah pencantuman nama jurnal di web itu dan bagian lainnya itu harus sama persis. Tidak boleh berbeda-beda. Misalkan di bagian header, di tampilan utama itu, jurnalnya itu misalkan Tadris Jurnal Pendidikan Islam. Nah, maka di tempat lain, di footer nanti akan dijelaskan. Footer itu harus sama. Di teksnya harus sama persis seperti akte lahirnya yang ada di ISSN itu. Tidak usah ditambah-tambahin, ditambahin singkatan lah, biar bagus lah. Oh ini terlalu jelek, ini saya hapus. Belakangnya misalkan saya cukup namanya saja, jangan. Sebaiknya sama persis dengan akte lahirnya di ISSN itu. Kemudian tampilan laman live PDF. Jadi begitu di klik di bagian judul artikelnya, kemudian begitu di klik PDF-nya itu harus tampil langsung PDF-nya. Jangan sampai tidak tampil error atau bagaimana, atau begitu di klik langsung kemudian tiba-tiba download. Nah, settingannya nanti ada di plug-in yang di Google JS Viewer itu. Di plug-innya itu harus dicentang. Nah, ini ada kasus ketika ada yang mengajukan pengenaikan pangkat, tim PAK, penilai PAK itu juga begitu. Orangnya manja-manja. Kalau PDF-nya itu tidak tampil live, begitu di klik tampil langsung PDF-nya, mereka enggak mau menilai. Mereka enggak mau download juga. Sama juga seperti asesor ini, untuk memudahkan sebaiknya tampilan live PDF-nya itu langsung. Begitu di klik artikelnya, PDF-nya langsung tampil di situ live. Berikutnya Google Secular. Google Secular-nya bersihkan list artikel bukan miliknya jurnal. Nah, saya sering kali jurnal Tadris itu Google Secular-nya itu ada judul-judul artikel yang nyangkut di situ. Padahal bukan miliknya Tadris. Gara-garanya apa? Ternyata ada jurnal kembaran. Ada jurnal Tadris juga namanya. Namanya itu Tadris, jurnal pendidikan ilmu tarbiah atau apa begitu. Pokoknya bukan pendidikan Islam. Itu miliknya Raden Intan Lampung. Nah, sama-sama Tadris-nya ternyata sama Google dibaca untuk masuk otomatis di Google Secular-nya jurnal Tadris Yayain Madura. Nah, maka kemudian kita harus sering-sering ngecek. Ada enggak artikel yang kemudian ada di luar milik kita kemudian masuk. Begitu. DOI harus aktif. Jangan sampai pada saat Bapak-Ibu itu mengajukan akreditasi, ada DOI yang error. Dicek satu-satu. Jangan sampai nanti asesor begitu ngeklik, kebetulan ngeklik DOI-nya, klik di situ ternyata ada yang error. Nah, kemudian dicatat sama asesornya. DOI tidak aktif. Nah, misalkan begitu. Kemudian link URL editorial dan reviewer ini menjadi sangat penting. Jangan sampai di web OJS-nya Panjeningan, itu link URL-nya jejak rekam, jejak publikasi editorial tim-nya sama reviewer-nya tidak dicantumkan. Ini saya saja belum sempat, ini yang OJS 3 ini belum sempat memperbaiki. Kalau yang OJS 2 dulu, sudah. Kemudian penomoran halaman sebaiknya ditampilkan di table of content. Jadi sebaiknya, tapi ini sudah di website kita sudah. Artinya di masing-masing artikel itu ada halaman satu sampai sekian. Itu akan memudahkan asesor untuk ngecek. Apakah penomoran halaman ini berurutan apa tidak. Jadi dalam satu volume, volume satu nomor dua itu harus berurutan. Kalau volume satu nomor satu itu selesai di halaman seratus, maka kemudian volume satu nomor dua itu harus dimulai dengan 101. Kemudian indeks penulis terbitan. Nah, dicek Bapak-Ibu, tombol search-nya itu berfungsi apa enggak. Ini nanti juga dicek sama asesor. Karena di situ ada penilaian, berindeks apa tidak berindeks. Jadi kalau saya boleh menunjukkan itu. Nah, tombol search di sini ini harus berfungsi. Ini fungsinya apa? Apakah di sini indeksnya itu berfungsi apa enggak? Kalau dulu cetak kita itu di belakang sendiri itu ada yang namanya indeks penulis. Indeks pengarang sama indeks artikelnya, kata-katanya itu. Yang A, B, C, D, A, E, education, I, islamic. Nah, itu di belakang. Sekarang kita sudah difasilitasi ini. Nanti asesor juga akan ngecek apakah ini berfungsi apa enggak. Misalkan kita ketikkan di sini education misalnya. Begitu di klik search begini, apakah ini berfungsi apa enggak. Kalau berfungsi begini, maka asesor akan memberikan penilaian berfungsi. Yang terakhir adalah nomor delapan, username dan password untuk asesor. Ini adalah username dan password editor. Jadi Bapak-Ibu nanti kalau mengisi borangnya Arjuna nanti akan diminta mencantumkan username dan password untuk asesor. Jadi ini boleh menggunakan akunnya panjenengan, dipinjamkan di situ, dituliskan di situ, boleh. Atau dibuatkan sendiri, boleh. Kalau saya kemarin tak buatkan lagi sendiri, khusus. Jadi username asesor, passwordnya 1-8. Nah, itu yang nanti dimasukkan di Arjuna. Nah, jangan sampai ini error atau berbeda dengan yang dimasukkan di Arjuna. Beda password, beda username. Sebaiknya sama. Sehingga pas begitu masa penilaian itu berlangsung, asesor itu bisa langsung mengakses, bisa masuk ke jurnal kita, ngubuk-ngubuk dalamannya jurnal kita. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak-Ibu enggak perlu khawatir untuk materinya. Nanti Bapak-Ibu tinggal masuk saja di kelas kita. Bapak-Ibu tinggal masuk saja di kelas kita.